Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Kali ini saya ingin membahas pencitraan pemilu sudah dimulai saat-saat ini Dimana hari-hari ini mendekati pergantian tahun Dan dimana di tahun 2024 akan diselenggarakan pemilu atau pemilihan umum Dan akan terjadinya pergantian Presiden Republik Indonesia Tentunya hal ini akan memicu, memanasnya hati rakyat saat pemilihan Presiden Republik Indonesia 2024 Tidak bisa dipungkiri lagi Hawa panas akan merebak menyebar di seluruh Nusantara Karena gejolak-gejolak hati manusia saat mengikuti pemungutan suara Dan apalagi saat-saat itulah partai-partai politik mulai melakukan Mulai melakukan pencitraan dan melakukan pencarian nama Atau kalau orang Jawa bilang golek rai Biar kelihatan baik, kelihatan bagus Dan tentunya partai-partai politik akan beraksi Dan partai-partai politik tentunya sudah memiliki Kandidat-kandidat calon Presiden yang akan mereka ajukan Tentunya calon-calon Presiden pengganti Pak Jokowi Dan juga partai-partai politik yang akan ikut dalam pemilu Mereka memiliki tujuan yang sama Yaitu cuma satu Memenangkan hati rakyat untuk anggota mereka sendiri Untuk kelompok mereka sendiri Dan tentunya persaingan ini menjadi persaingan sengit Setiap ada pemilu Dan tentunya bagi rakyat Bagi kamu Kamu harus benar-benar mengamati Jangan sampai kamu salah pilih Karena satu suara kamu saja Itu sangat berarti Bagi negeri Nusantara ini Karena pilihan kamu Itu yang akan menentukan Kemajuan dan kedepannya Nusantara ini Maka dari-dari itu Janganlah kamu salah pilih Pilihlah sesuatu Pilihlah calon-calon Presiden yang terbaik Menurut kamu masing-masing Karena setiap kamu Setiap kalian Pasti memiliki Perbedaan pendapat Dan memiliki Keinginan masing-masing Dan jangan sampai Kamu salah pilih Karena itu semua Juga akan berakibat Untuk negeri ini Semoga saja Presiden-presiden pengganti Pak Jokowi Bisa membangun Atau bisa merubah Perekonomian rakyat Bisa membantu Menopang perekonomian rakyat Dan lain sebagainya Dan semoga saja Yang terpilih Dia bisa amanah Karena apa Rakyat tidak butuh Janji Yang rakyat butuhkan Adalah bukti yang nyata Bukan janji-janji-janji Karena rakyat Membutuhkan bukti-bukti Bukti yang nyata Dan Pencitraan-pencitraan ini Sudah dilakukan Dari sekarang Kalau kalian lihat Televisi-televisi Atau berita-berita Pasti Entah partai politik Atau entah calon presiden Pasti Berita-beritanya Sudah mulai keluar Untuk mencari pencitraan Mencari nama Golek rai Nengarepe masyarakat Di hadapan masyarakat Mencari muka Supaya apa Supaya masyarakat Memilih dia Supaya apa Dia terpilih Dan Berbagai cara Biasanya dilakukan Untuk pencitraan-pencitraan Seperti ini Itu kilasan informasi Video ini Dan Wajib bagi kamu Untuk like subscribe Video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Terima kasih Sudah menonton Sampai